Dan untuk mengetahui seperti apa suasana gelaran piala Oscar kali ini sudah ada reporter dari VOA Gandhira Pratama di Dolby Theater Los Angeles, Amerika Serikat. Ya, selamat malam waktu Los Angeles. Mas Gandhira ini ada cerita menarik apa nih dari Oscar 2023? Tadi kan kalau dari informasi sebelumnya, red carpet itu diganti dengan champagne carpet. Ini kenapa nih mas? Wah iya, jadi halo pertama saya, sorry maaf. Halo Alvian, halo Sarah, apa kabar? Semuanya, hopefully semuanya baik-baik aja ya. Dan saya berada di Hollywood Walk of Fame, jadi Anda bisa lihat di bawah saya ada nama-nama bintang-bintang Hollywood yang ternama dan legendaris di bawah saya. Dan Dolby Theater ada di belakang saya situ, Anda bisa lihat iklannya Oscars 95. Dan mengapa mereka memilih color-nya jadi berubah ya? Ini sebuah move yang sangat kontroversial, tetapi menurut Academy CEO katanya supaya lebih luxurious. Dan memang red carpet ini atau champagne color carpet adalah oportunitas untuk menunjukkan berbagai pakaian dan busana mewah oleh aktris dan aktor Hollywood. Dan katanya mungkin ya pakaian mereka itu lebih kontras dengan warna champagne color, jadi bisa lebih stand out lah. Oke, nah Gandhira kalau menurut Gandhira sendiri, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya film-film atau persaingan film-film yang masuk dalam kategori The Best Movie di ajang Oscar ke 95 ini? Ya, jadi ada tiga, wah semuanya sebenarnya di kategori Best Picture itu berpeluang besar sekali untuk menang. Jadi makanya tahun ini itu sangat interesting, sangat menarik kategori Best Picture. Tapi ada tiga film yang diunggulkan oleh para ahli film yang akan menang tahun ini. Yang pertama adalah Everything, Everywhere, All at Once dengan 11 nominasi yang dibintangi oleh aktris Malaysia Michelle Yeoh. Dia menawarkan sejarah tahun ini sebagai aktris Asia, keturunan Asia pertama untuk menerima nominasi Oscars. Dan film ini juga sudah menangkan Psych Awards for Best Motion Picture Cast. Selain itu juga ada Banshees of a Nichiren dengan sembilan nominasi yang sudah menangkan Golden Globe for Best Musical Comedy dan juga BAFTA for Best British Film. Selain itu juga ada All Quiet on the Western Front dengan sembilan nominasi yang bercerita tentang Perang Dunia Pertama dan realitas medan perang yang suram. Dan film itu sudah menangkan BAFTA for Best Film, Outstanding Film. Tapi selain itu juga ada film-film yang box office. Jadi tahun ini Academy Awards mengikut sertakan film-film yang sukses secara komersial. Dua film itu adalah Top Gun Maverick dengan enam nominasi dan juga Avatar Way of Water dengan empat nominasi. Dua film ini mengumpulkan sebanyak 3,5 miliar dolar yaitu dua film telaris tahun ini. Dan juga ini pertama kali The Academy Awards mengikut sertakan dua sequel di kategori Best Picture. Selain itu juga ada beberapa film yang berpeluang untuk memberi kejutan tahun ini karena Oscars mempunyai sejarah untuk memilih film-film yang mengenai tokoh-tokoh di dunia entertainment yang sangat terkenal. Seperti ada Pableman dengan tujuh nominasi yang mengenai autobiografi Steven Spielberg dan sudah menangkan Golden Globe for Best Drama. Dan juga ada Elvis yang mempunyai lapan nominasi yang bercerita tentang The King of Rock yang dibintangi oleh Austin Butler yang sudah menerima nominasi Best Actor tahun ini. Dan film itu sudah mengumpulkan sebanyak 280 juta dolar. Oke, Dira ini ada kontroversi apa nih tahun ini? Apakah masih ada kritikan dari para Oscars snap? Iya, jadi yang kontroversi pertama adalah para penggemar Top Gun itu kecewa karena Tom Cruise tidak menerima nominasi tahun ini. Dia sebelumnya sudah meraih tiga nominasi tetapi belum pernah menang. Selain itu juga isu keragaman kembali dikritik di tahun ini. Sebagai contoh di kategori aktris terbaik tidak ada aktris berkulit hitam walaupun ada banyak ekspert ahli film yang berkata kandidat ini layak menerima nominasi. Seperti ada Viola Davis dengan Woman King dan juga Daniel Dettweiler dengan film Huxy Bill Till. Selain itu di kategori sutradara terbaik tidak ada sutradara perempuan yang menerima nominasi walaupun film-filmnya sukses. Seperti ada Sarah Polly dengan Woman Talking, Gina Prince-Biderwood dengan The Woman King, Chino Ji Chukwu dengan film Huxy Bill Till, dan juga Charles Wells. Dan juga di kategori Best Original Music ada lagu-lagu yang masuk Billboard Top 100 tapi tidak menerima nominasi. Seperti lagunya Taylor Swift, The Weeknd, dan juga Selena Gomez. Dan yang terakhir saya ingin berkata adalah kontroversi mengenai presenter-presenter Oscar. Tahun ini ada 23 kategori Oscars yang akan diumumkan secara live dan oleh presenter-presenter ternama. Dan salah satu presenter tersebut adalah Donnie Yen. Dia adalah aktor martial arts yang sudah membintangi berbanyak film seperti IP Man, Star Wars, dan akan membintangi John Wick 4 bersama Keanu Reeves. Nah ratusan aktivis dan netizen mendanatangani sebuah petisi untuk melepaskan Donnie Yen sebagai presenter. Karena dia membuat beberapa komentar pro-Cina. Oke, Gandira, kalau kita tahu yang bikin banyak penasaran selain busana-busana yang dikenakan oleh para artris, kemudian bagaimana atau siapa saja yang meraih Oscar, tentunya orang itu jadi penasaran gitu ya dengan Oscar itu selalu identik dengan goodieback-nya. Nah, gimana dengan goodieback tahun ini? Kira-kira ada yang menarik nggak dari goodieback yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh pengunjung yang hadir di Dolby Theater ini? Wah, pastinya semuanya menarik sekali di goodieback ini. Karena semua peraih nominasi akan menerima goodieback dan tas ini dicirikan oleh kemewahannya dan juga keragamannya. Seperti ada pengalaman di lokasi terpencil tapi mewah, makanan premium forme, ada operasi kosmetik, pakaian dari desainer internasional terkemukah dan perawatan kecantikan. Nah, tahun ini tas hadiah itu sebanyak seharganya itu melebih 100 ribu dolar atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan katanya bisnis-bisnis harus bayar 4 ribu dolar hanya untuk memuat produk mereka ke dalam tas tersebut. Dan antara lain di isinya ada sebidang tanah di Australia, ada liburan mewah ke Kanada dan juga ke pulau di Itali. Aku mau banget tuh, pengen ke tanah. Dan juga ada layanan restorasi rambut dan juga hadiah mewah lainnya. Oke, ini kayaknya nggak cuma gandirnya doang nih yang pengen. Kita juga pengen mendapat goodieback dari Oscar ke 95 ini. Apalagi dapat tanah ya. Ini kita juga akan menunggu ya siapa saja yang akan membawa pulang Piala Oscar tahun ini. Terima kasih untuk kelaporannya Gandhira Pratama, reporter VOI. Selamat bertugas kembali.